Informasi penting bagi seluruh KPM BPNT dan PKH buruan cek rekening KKSnya sebelum tanggal 31 Desember 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Amin Oke dalam kesempatan kali ini saya akan update informasi tentang bantuan sosial BPNT, PKH serta bantuan-bantuan sosial yang lainnya dari pemerintah Ada informasi penting bagi seluruh KPM BPNT dan PKH Baik itu BPNT murni maupun PKH murni Buruan cek rekening KKSnya sebelum tanggal 31 Desember 2023 Oke sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya Tidak ada salahnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video terbaru Dan saya berharap buat teman-teman semua apabila menonton video usahakan menonton sampai selesai Jangan di skip-skip Supaya teman-teman tidak salah paham ataupun gagal paham dalam menyerap informasi Oke kita langsung saja ke informasi selanjutnya Yaitu ada informasi penting bagi seluruh KPM BPNT dan PKH Baik itu BPNT murni, BPNT plus PKH maupun PKH murni Buruan cek rekening KKSnya sebelum tanggal 31 Desember tahun 2023 Perlu diketahui semua bahwa tahun 2023 segera berakhir beberapa hari lagi Dan pemerintah hampir 100% telah menyalurkan bantuan sosialnya di tahun ini Baik itu bantuan BPNT, PKH maupun bantuan sosial yang lainnya Seperti bantuan BLT Lino maupun bantuan yang lainnya Jadi ada informasi penting dari Kementerian Sosial buat seluruh KPM BPNT maupun PKH Jadi apabila yang merasa sampai dengan saat ini belum menerima bantuan sosial Baik itu BPNT maupun PKH Pertama-tama teman-teman harus bertanya dulu ke pendamping sosialnya masing-masing Kemudian yang kedua teman-teman harus cek saldo secara berkala Karena apabila teman-teman sudah menerima ya Sudah masuk saldo di rekening teman-teman Tetapi belum diambil sampai dengan tanggal 31 Desember ini Maka teman-teman nanti di tahun 2024 tidak akan lagi mendapatkan bantuan tersebut Misalkan teman-teman peserta PKH ataupun BPNT ya Ternyata saldonya itu sudah masuk di rekening teman-teman Dan belum ditarik Maka teman-teman akan diblokir Seikut sertaannya Jadi di tahun depan tidak menjadi peserta BPNT maupun PKH Nah jadi buat teman-teman yang sampai dengan saat ini Merasa belum mendapatkan bantuan Pertama-tama silakan tanya dulu ke pendamping sosialnya Kemudian yang kedua yaitu cek rekening secara berkala Siapa tahu saldonya sudah masuk tetapi belum diambil ya Nah jadi yang perlu diingat silakan diambil sebelum tanggal 31 Desember Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember belum diambil Maka teman-teman uang tersebut akan diblokir dan akan dikembalikan ke kas negara Dan teman-teman di tahun yang akan datang tidak akan mendapatkan lagi bantuan Kadar itu coba tanya ke pendamping sosial ataupun cek rekening secara berkala Nah kemudian sama juga yang cairnya lewat kantor pos Pertama-tama apabila teman-teman sampai dengan saat ini belum mendapatkan bantuannya Baik itu BPNT maupun PKH Pertama-tama silakan tanya langsung ke pendamping sosialnya masing-masing Nah kemudian apabila teman-teman ternyata sudah mendapatkan surat undangan dari kantor pos Ternyata teman-teman belum diambil sampai dengan tanggal 31 Desember Maka teman-teman di tahun mendatang tidak akan mendapatkan bantuan lagi Alias akan di-backlist Diingat ini teman-teman ya Sebelum tanggal 31 Desember Ya paling lambat tanggal 31 Desember Teman-teman harus sudah mengecek saldo maupun tanya ke pendamping sosial masing-masing Agar teman-teman di tahun yang mendatang bisa mendapatkan bantuan lagi Ya teman-teman mungkin itu saja informasi terbaru dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya